Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan Temsi Blok. Kali ini adalah saatnya kita untuk nyobain motor yang baru saja diperkenalkan oleh Yamaha Indonesia, yaitu Yamaha Neos. Nih, sosok Yamaha Neos yang ada di sini itu agak sedikit berbeda dengan yang ada di display di dalam EMS. Kali ini kita akan cobain Yamaha Neos warna hitam nih teman-teman sekalian. Yes, bagaimana feel riding-nya? Ini saya sudah siapkan kamera di sini dan mungkin di sana. Nah, yes, nah, saya coba naikkan di atas nih teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat di sini posisi riding-nya benar-benar memang sama dengan posisi riding dari motor-motor biasa ya, motor skuter harian biasa gitu ya. Dan ini banyak banget nih, ada yang baru saya kenal kayak misalkan ini mode, ada run, yang lain-lain, yang pasti pertama itu ini. Yang sudah ada di sini kuncinya, sudah ada, dan on. Dan kita bisa lihat di sini push, ada push, ada segala macam, oh ini push run, run ya. Nah, kalau ini plus, tulisan ada run 241. Kayaknya sih, udah tinggal becek aja nih ya. Oke, bisa langsung ya kan? Oke, berapa lap? Bebas. 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 Oh, mantap. Enggak, 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 enggak. Ya, sip. Kita cobain ya. Wow, yes. Emang enggak ada suaranya teman-teman sekalian. Tinggi ya. Oke. Menarik nih. Enggak ada suaranya. Feel riding-nya benar-benar sama kayak motor-motor biasa. Suspensinya agak sedikit keras ya. Mungkin karena ini jalanannya juga keras banget. Kita akan coba nih. Wow. Kalau untuk biasa sih, akselerasinya cukup. Kalau menurut saya sih ya. Cukup sih. Menurut saya sih akselerasinya cukup. Dan kita akan cobain kayak misalkan ini berhenti nih ya. Kalau pada saat direm, oh bisa jalan teman-teman sekalian. Tuh. Masih bisa nyala. Jadi ini tuh mode-nya pada saat kita rem. Dia itu masih bisa, throttle-nya masih bisa dibejek. Ya, beberapa motor-motor lain, Kontrollernya itu biasanya tidak membuat dia tuh bisa dibejek. Kalau pada saat direm. Tapi kalau di Yamaha Neos ini bisa nih, teman-teman bisa lihat. Oke banget sih. Oke banget, oke banget. Wow. Mantep. Enak, enak, enak sih, enak sih kalau menurut saya sih. Enak banget, enak banget. Ini kecepatannya 16 sih. Ini maksimum kecepatan tuh sekitar hanya 40-an km per jam teman-teman sekalian ya. Ini baterainya ini kita cobain ganti mode. Nah ini mode-nya Eco nih. Oh, akselerasinya memang agak sedikit pelan kalau yang mode Eco. Kalau mode yang tadi tuh mode power atau mode standar itu memang secara umum akselerasinya lebih oke. Lebih kenceng ya. Tapi kalau ini mode Eco agak sedikit pelan teman-teman sekalian. Cuma memang secara umum sekali lagi, balik lagi. Kalau misalkan kita berhenti itu, gasnya masih tetap jalan. Gasnya. Gasnya masih bisa kita akses lah. Jadi throttlenya masih bisa akses. Kayak misalnya kita berhenti gini ya. Kita berhenti gitu ya. Ini rem, ini kalau gas itu masih tetap jalan tuh. Jadi kita bisa cicil dikit-dikit. Nah ini yang menarik nih teman-teman sekalian dari Yamaha Nails. Asik sih kalau menurut saya sih. Experiencenya ini bisa dibilang menarik. Menarik banget. Menarik banget nih. Yes, yes, yes. Ntar kita lihat nih. Seperti apa nih penerimaan masyarakat di Indonesia nih. Cuma kalau menurut saya ini feelnya rasanya persis banget. Masih seperti kayak naik motor komuter biasa. Eh, harusnya Yamaha langsung aja nih. Release motor ini nih. Secara untuk pasar di Indonesia. Nah, kita sudah menyelesaikan Nike Yamaha Neos. Ya, secara umum memang feelnya sama. Seperti motor-motor komuter biasa gitu ya. Kita matikan. Terus nih teman-teman sekalian ya. Riding ergonomi nuk ya. Ketinggi banget nih ya. Perkiraan saya ini seat heightnya sekitar 80-an cm gitu ya. Joknya lebar banget gini ya. Lebar banget. Sehingga memang terasa agak sedikit tekor nih gitu loh teman-teman sekalian. Terus ini lebar banget. Depan ini posisi segitiga ergonominya nih. Yes. Segitiga ergonomi dari Yamaha Neos nih. Ini gini teman-teman sekalian nih. Segitiga ergonomi dari Yamaha Neos. Oke sih. Ya, amazing sih. Kita coba. Feelnya sama banget kayak motor harian, motor komuter, posisi riding segala macem. Throttle responnya juga sama. Cuma memang speednya mungkin kurang. Gitu ya. Kita juga cobain tadi mode-modenya. Dan pada saat di standar ataupun mode Eco ternyata memang agak beda di... Mungkin top speed ya. Tadi kita nggak cobain top speed tapi akselerasi juga mungkin sedikit agak sedikit beda. Kalau menurut saya sih siap untuk dijual nih. Mudah-mudahan dari waktu dekat nih Yamaha Indonesia akan langsung menggelontorkan motor ini. Produksi langsung di Indonesia dan mudah-mudahan harganya juga nggak mahal. Itu aja mungkin dari TMC Blog review dari Yamaha Neos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum Wr. Wb.